Halo guys, balik lagi sama gue Noval di Youtube Channel Koinvestasi Hari ini seperti biasa, hari Rabu kita bakal bahas sesuai request kalian di Community Post Kebetulan yang lagi rame adalah XRP lagi Jadi sekarang kita bakal bahas tentang XRP sesuai permintaan kalian Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube Channel Koinvestasi Jadi guys, terkait XRP sekarang ada kabar baru nih Dimana sekarang katanya XRP Ledger atau jaringannya XRP ini bakal diadopsi sama pemerintah dari Kolombia Hah, kenapa gue ngomongin gitu? Jadi guys, terkait XRP sekarang ada sentimen positif baru nih Dimana katanya sekarang XRP Ledger atau jaringan dari XRP itu mau diadopsi sama pemerintah Kolombia Nah jadi adopsinya buat apa? Intinya XRP Ledger itu mau dipakai sama pemerintah Kolombia untuk mencatat data kepemilikan tanah yang ada di Kolombia Nah nanti semua orang yang baru beli tanah atau mau menjual tanah itu mengurus sertifikat tanahnya Atau kepemilikan tanahnya nanti bakal pakai XRP Ledger Jadi kabar ini tuh baru aja dipublikasi pada awal pekan ini Dan intinya pemerintah Kolombia itu menunjuk dua perusahaan besar di dunia kripto Yaitu gak cuma XRP Ledger doang atau Ripple doang Tapi ada satu perusahaan lagi yang terlibat Nah perusahaan ini namanya adalah Persis Technology Yang intinya Persis Technology ini adalah sebuah perusahaan infrastruktur Yang tujuannya adalah untuk membangun bisa dibilang jaringan-jaringan blockchain Terus juga membantu membangun decentralized applications atau aplikasi di dunia kripto Terus juga membantu sistem-sistem lain yang ada di dunia kripto Jadi intinya Persis Technology ini bakal kerjasama dengan XRP Ledger Intinya nanti jaringan utamanya adalah XRP Ledger Tapi infrastruktur yang bangun tuh adalah Persis Technology ini Jadi intinya nanti data kepemilikannya masih dikelola sama pemerintah Tapi intinya untuk mempermudah prosesnya Transaksi tanah dan juga pencatatan data kepemilikan Itu bakal pake teknologi blockchain Atau teknologi Ledger nya dari XRP Jadi buat kalian yang belum tau Intinya ini harus dispesifikan dikit Jadi kalo XRP itu gak pake blockchain Tapi dia pake ledger Intinya bedanya kalo blockchain kan Kalo mau bikin satu blok harus nunggu blok sebelumnya Alias kalo blok itu nyambung dengan chain Terus nyambung blok baru lagi Tapi kalo XRP Ledger tuh gak linear kayak gitu Gak harus bentuknya lurus Dimana dia bisa menciptakan beberapa blok sekaligus Dan nanti ujung-ujungnya semuanya bakal tersambung Jadinya intinya transaksinya lebih cepat Dan juga validasi smart contracts atau pencatatan datanya Itu juga lebih cepat Gak cuma sekedar ada smart contracts yang tercatat di Ledger nya Tapi bakal ada sertifikat digital juga Nah sertifikat digitalnya tuh bentuknya kayak gini Yang gue kasih liat di layar gue nih Jadi ini yang bikin nanti intinya Pemerintah Kolombia melalui template Yang udah dibikinin sama persis teknologi Yang akan tercatat di XRP Ledger Jadi nanti bakal ada QR code nya Yang intinya kalo di scan itu langsung keliatan di blockchain Apa? Apa? Jadi di sertifikat digital ini nanti ada QR code Yang intinya kalo di scan itu bakal nyambung ke smart contracts yang ada di blockchain Jadi kalo di scan nanti bakal keliatan seluruh informasi yang terkait kepemilikan tanah ini Nah tapi ini semua tuh masih dalam tahap rencana Karena balik lagi XRP Ledger juga masih dalam tahap development Untuk penerbitan smart contracts nya sendiri dan juga NFT nya sendiri Nah kenapa gue bawa-bawa NFT? Karena kemungkinan besar pencatatan sertifikat tanah dan kepemilikan tanah ini Bakal dalam bentuk NFT atau non-fungible token Jadi gini guys buat kalian yang bingung Intinya perbedaan antara crypto dan NFT adalah Crypto tuh kan fungible token Jadinya 1 bitcoin sama dengan 1 bitcoin Kalo NFT non-fungible token itu tuh 1 NFT tidak sama dengan 1 NFT Jadi pencatatan smart contracts nya tuh berbeda-beda Nah kemungkinan karena emang tanah tuh berbeda-beda Makanya kemungkinan besar pencatatannya bakal pakai sistem NFT Dimana 1 smart contracts yang mencatat data 1 tanah itu berbeda dengan tanah lainnya Untuk saat ini fitur smart contracts dan juga NFT di XRP Ledger tuh masih belum siap Jadi kemungkinan besar siapnya tuh bakal bareng sama peluncuran fitur pencatatan tanah yang diajuin sama pemerintah Kolombia ini Walaupun sekarang masih dalam tahap development Intinya investor-investor dan juga XRP Army tuh udah excited banget udah semangat banget lah intinya Nah salah satu pihak yang menjadi pendukung terbesar XRP saat ini adalah pengacara namanya Jeremy Hogan Dia juga adalah ahli hukum yang sekarang lagi ngebantuin Ripple dalam kasusnya dengan Securities and Exchange Commission atau SEC Jadi dia menekankan kalo kabar terbaru ini tuh sebenernya lebih penting dari yang orang-orang kira Karena orang-orang anggapnya ini kayak kabar lewat doang Tapi sebenernya ini penting karena intinya ini bakal mempermudah sistem pencatatan data tanah di beberapa negara Gak cuma di Kolombia doang Karena nanti bakal ada efek domino yang membuat banyak negara lain juga bakal menggunakan sistem yang sama Entah pake XRP atau enggak Tapi intinya untuk saat ini karena XRP menjadi salah satu yang pertama dalam fitur-fitur pencatatan data tanah ini Kemungkinan besar sentimen positifnya bakal gede kalo misalnya udah kejadian Terus juga ini menurut dia menekankan fitur awal dari NFT dan juga smart contracts yang ada di kripto Karena sekarang emang berputarnya tuh di dunia keserakahan dan keuntungan doang Coba trading-tradingan kripto dan jarang yang mengedepankan fungsinya untuk sektor real atau sektor dunia asli lah bisa dibilang Jadi intinya kalo beneran kejadian ini bakal jadi suatu hal yang revolusioner banget Terutama untuk dunia kripto dan blockchain Nah terus perlu diingat kalo misalnya sekarang Ripple tuh masih terikat dalam kasus dengan SEC untuk legalitasnya Yaitu sebagai saham atau sebagai kripto Karena balik lagi ini kasusnya udah berjalan sejak 2020 Desember tapi gak selesai-selesai Karena banyaknya celah-celah yang dimanfaatin sama SEC Tapi intinya sekarang buat kalian yang bingung sama kasusnya gue update sedikit Sekarang tuh permasalahannya ada di pernyataan salah satu mantan pejabat SEC yang dulu ngomong kalo misalnya Ethereum itu adalah kripto Dan harus ya kalo pake pernyataan tersebut ya Ripple atau XRP juga sebenernya kripto Karena emang sifatnya mirip-mirip sama Ethereum Tapi sekarang yang lagi dipermasalahin tuh itu dan juga sekarang ada beberapa dokumen yang lagi didebatin sama SEC dan juga Ripple Yaitu sebuah dokumen yang menyatakan legalitas dari Ethereum ini juga dan juga Bitcoin sebagai kripto di Amerika Jadi intinya masih debatnya ya itu-itu terus dan belum ada titik terangnya dan kemungkinan besar kalo misalnya selesai pun targetnya masih di akhir tahun 2022 ini Kabar terbarunya sekarang Ripple lagi nambah pasukan lagi intinya sekarang lagi meng-hire atau mempekerjakan dua pengacara baru lagi Yang datang dari sebuah perusahaan hukum atau firma hukum namanya Kellogg Hanson Yang intinya itu salah satu firma hukum ternamalah di Amerika Jadi harusnya dengan adanya bantuan baru ini ya semakin dekat dengan kemenangan lah harusnya Tapi balik lagi namanya ngelawan pemerintah ya susah lah Tapi perlu diingat walaupun emang lagi terjerat sama kasus SEC ini Ripple tetap terus bertumbuh sebagai sebuah perusahaan yang ya bisa dibilang sukses di dunia keuangan Karena walaupun lagi terjerat kasus dia sempat mengeluarkan beberapa inovasi baru termasuk ya adopsi dari pemerintah Kolombia ini Terus juga Ripple buat kalian yang lupa udah ekspansi ke Asia termasuk ke Indonesia juga dengan mengakuisisi beberapa perusahaan sistem pembayaran untuk membuat adopsi Ripple atau XRP Ledger ini semakin luas Terus juga XRP Ledger ini udah digunakan untuk transaksi internasional Karena balik lagi transaksi internasional kan sekarang bergantung pada SWIFT atau kayak sistem pembayaran konvensional lah yang kalau mau transaksi internasional tuh lama dan juga mahal Nah makanya banyak bank internasional yang intinya sekarang udah masuk pake jaringannya Ripple untuk transaksi yang lebih murah lagi untuk transaksi internasional Jadi intinya sebagai perusahaan Ripple masih aman banget karena walaupun ditolak di Amerika dia masih banyak dukungan di Asia terutama Jepang Yang emang dari awal kasus ini dia tuh emang supporter kuat lah bisa dibilang Nah terus terkait koin XRP nya sendiri ya walaupun emang banyak sentimen positif Balik lagi karena sekarang lagi bear market ya pergerakannya jadi biasa-biasa aja Jadi buat kalian investornya kalau emang percaya sama teknologinya ya mohon bersabar aja Tapi buat kalian yang ngejar keuntungan doang saran gue sih tinggalin aja Karena yang ngeliat sekarang lagi bear market kemungkinan untungnya masih sangat kecil Karena emang mayoritas pasar kripto lagi bergerak turun Gitu aja deh guys update dari gue Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi dan kalau ngerasa bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di youtube channel koinvestasi Dan as always koinvestasi, semua bisa kripto Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di youtube channel